Hai gimana Mas udah dua hari ya ya lewat oke momen unduh mantu prosesi pernikahan kaisang ya tapi masih rame juga nih Pak di media sosial atau masih rame mengomentari Anies Baswedan ketika datang kondangan di Pura Mangkunegaran di situ terlihat ya itu kan mau foto tuh tetapi tidak ada kesempatan lalu pergi dia memang anu tidak sembarang orang boleh foto di itu menteri-menteri aja enggak pada foto dengan keluarga kok itu bertamu kecuali bersama saat anu ya kabinet ya tapi ada yang menarik Mas jadi ketika presiden ke-6 YSB ini hadir di acara itu sepuh banget jadi ketika diwawancara oleh salah satu televisi swasta itu mengungkapkan tentang dirinya dengan keluarga Pak Jokowi ternyata ada kedekatan emosional yang tidak banyak diketahui oleh publik kelihatan bijak ya dia sangat-sangat bijak jadi dia mengingat ketika kaisang ikut menyolatkan buah nih gitu Iya dan dia merasa perlu berbalas Budi berterima kasih menyempatkan datang dengan putra dan menantunya semua kan komplit luar biasa betul menyentuh gitu sangat-sangat ketimbang yang lain itu pada nyinyir taruhan tuh ya Iya dan ada sesuatu juga yang tidak kalah menarik Mas ternyata ketika memberikan undangan ke PSB itu Mas Kaisang datang sendiri ke beliau Oh sopan dojaku ya sangat santun sekali meskipun secara politik ya kalau kita lihat di TV itu ya dari kubu PSB ini menyerang pemerintah Pak Jokowi ini habis-habisan tetapi keluarga Pak Jokowi ini membalasnya dengan sesuatu yang baik inspiratif santun dan luar biasa memang harusnya kita membalas keburukan dengan kebaikan betul tidak Iya itu luar biasanya pemimpin-pemimpin kita itu membalas keburukan cacimaki dengan kebaikan coba kurang baik apa dengan risal rampli itu apa lebih risal rampli ya jeneng ya Oh dulu didatai ke apa menteri ya ya dipecat Oh sikapnya begitu gimana enggak dipecat dan kalau kita melihat pernyataan Rokigurung yang sebelumnya meminta agar acara itu diberhentikan jadi dilaksanakan terbantah sudah Mas ya enggak masuk akal itu malah diguyur rakyat Iya kan Rokigurung mengatakan bahwa mengkhawatirkan acara itu momen itu dijadikan aja untuk cari muka minta dukungan untuk elit-elit tertentu ya kepentingan 2024 dugaan Rokigurung itu sebenarnya ditujukan ke Anies walaupun enggak disadari gitu loh dan ada satu lagi nih Mas eh tadi mengatakan bahwa dijuligai bisa dijadikan sebagai ajang untuk cari muka Pak Arut seri perhatian ini juga terbantah karena Pak Jokowi tidak membuka kota Amplop tidak menyerangkan kota Amplop itu artinya tidak menerima sumbangan dan tidak menerima kadu ya kan justru malah kalau kita lihat Pak Jokowi keluarga Pak Jokowi ini apa ya melakukan sodakoh budaya yang sangat luar biasa sekali kepada masyarakat di seluruh Indonesia kemarin itu itu antusias banget sambutan rakyat ya sangat-sangat dijualan penuh berjejal pawe karnaval itu karnaval budaya ya ini yang harus sebenarnya yang harus sering dikembangkan itu yang begini karnaval budaya acara-acara budaya juga event-event yang membuat rakyat gembira betul bukan apa ya dikit-dikit politik identitas selalu dikaitkan diganding senengkan dengan politik ya kan dan kalau kita lihat juga Mas apa pagelaran dan budaya ini yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi ini tidak hanya pada saat momen acara pernikahan Mas Kaisal sebelumnya Mas Gibran juga pernah menggelar festival budaya di Paris membawa batik Hai seluruh diperkenalkan di dunia internasional beserta seni kebudayaan milik Hai kita ini ke Paris ini saya kira Pak Jokowi dan terutama para capres ya yang mungkin di endorse Pak Jokowi sudah menemukan bentuk dari kalau dalam tanda petik ya mau mengambil hati rakyat dengan cara kita bergembira lewat budaya betul nah inilah kesempatan atau peluang budayawan-budayawan ini untuk bersama-sama menggembirakan rakyat mengangkat kebudayaan kita yang adilung itu Oh supaya selain rakyat lebih kenal juga dunia-dunia internasional ya karena kekayaan kita yang paling membanggakan itu budaya Iya keberagaman itu kekayaan kita ya coba jenengan-jengan ingat nih Galadiner G20 ya budaya-budaya yang ditampilkan Iya ya kan bahkan batik Nusantara itu itu dikenakan dipakai oleh silikasi-silikasi jadi negara-gara se-internasional budaya dan adat rakyat adat belum lama ini temen-temen suku daya ngumpul pasukan merah itu Oh ya dikali menunjukkan itu budaya atau adat itu itu justru itu yang mesti ditonjolkan untuk mengimbangi atau menghadapi riuh-riuhnya politik identitas itu kembali memunculkan wayang yang kemarin ada kelompok-kelompok tertentu yang wayang haram atau apa itu itu yang harus dilawan iya betul ini masuk mau menghadapi rakyat yang mencintai kebudayaan wayang boleh ini bermacam-macam tradisi kita kebudayaan kita daerah-daerah diantaranya wayang apakah itu wayang kulit atau wayang golek orang boleh gitu udah semua semua ditumbuhkan aja jangan takut ya betul kita sebagai seniman tugas kita itu untuk menumbuh kembangkan kebudayaan kota akan mati tanpa seni tahun berapa itu tahun 2004-2006 semuanya 2004-2005-2006 semuanya dari komunitas kebunanas kebetulan kemarin juga saya dikirim foto Mas sama Aris Kurniawan terpenis nasional itu ya itu naik sepeda pakai kaos itu warna hitam itu kota tanpa seni sama dengan kota mati iya masuk jangan dikit-dikit haram dikit-dikit ya dikit-dikit kafir nggak saatnya dikitulah ya betul bintang film siapa itu yang ganteng itu Roy Martin Iya betul dia bilang gini wak ini pernikahan terakbar abad ini luar biasa ya ini memang coba rakyat begitu gembira berduyun-duyun berkumpul ya apa mengikuti mendoakan ikut bergembira dan ini bisa dikatakan juga sebagai sotakoh budaya ya karena kalau kita lihat Pak Jokowi itu tidak menerima sumbang waktu hajatan ya tidak menerima sumbang dan tidak menerima kadu ya ini juga sebagai salah satu bentuk kehebatan Pak Jokowi dalam menyekat antara politik budaya dan rakyat ya ya jadi sekarang rakyat apa teruslah berbudaya atau berkesenian setiap ada acara resepsi apakah itu pernikahan atau sunatan nggak apa-apa nanggap wayang nanggap campur sehari namun nanggap kebudayaan di daerah itu enggak apa-apa justru itu kita ikut nguri-nguri kebudayaan kita karena ini menjadi salah satu media untuk mempersatukan rakyat mesin toh kalau kita lihat sejarah Islam di Tanah Jawa ini juga tidak lepas dari budaya lokal ya wayang ketika Sunan Khalid Joko menyebarkan agama Islam menggunakan media wayang untuk berdakwah Iya kita berdakwah dengan cara gembira sehingga masuknya senang rakyatnya dengan kekayaan-kekayaan kita itu jelas seni budaya kebudayaan itu kearifan lokal itu loh itu yang membedakan kita dengan negara-negara lain gitu ya bukannya kebencian catimaki yang dikembangkan kalau kalau kita terus-menerus begitu mau gimana kita coba Malaysia saja ya itu eh sampai heran Malaysia itu jargonnya Jokowi dipakai oleh Anwar Ibrahim sehingga dia terpilih menjadi Perdana Menteri ya betul dia kagum dengan Indonesia Hai tidak masuk kita terhadap kekayaan kita sendiri kita malah enggak bangga enggak kagum enggak kita kembangkan nyinyir itu betul terhadap negara sendiri yang begini hebat pemimpin-pemimpinnya nyinyir nggak produktif itu ya nyinyir tanda tak mampu bisa